Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. FPI menyebarkan fitnah bahwa saya kebal hukum. Mereka rupanya marah karena laporan bahwa saya melanggar hukum ditolak polisi. Kan itulah mereka mengarang cerita bahwa saya diperlakukan istimewa oleh polisi. Kata mereka, polisi tidak pernah menindak lanjuti laporan mereka. Dengan mengatakan itu, mereka sebenarnya menghina polisi. Memang polisi gak kerja profesional? Polisi kerja serius, tapi jangan marah dong kalau polisi menganggap saya tidak layak dipidana. Dalam kasus terakhir pekan lalu, saya dilaporkan karena saya bilang FPI itu pereman bangsat berkedok agama. FPI melaporkan saya dengan menggunakan pasal KUHP yang isinya larangan bagi orang untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Kacau kan? Memang ada golongan FPI. Kalau saya menyatakan permusuhan terhadap misalnya golongan Islam, barulah saya bisa dipidanakan. Kalau FPI kan bukan golongan. Jadi kalau polisi meminggirkan laporan itu, ya sebenarnya bisa diduga sebelumnya. Karena itu kalau sampai sekarang saya tidak di penjara, jelas bukan karena saya sakti. Tapi karena laporannya mengada-ada. Coba saja pelajari kasus-kasus pelaporan saya sebelumnya. Ada banyak. Pada 2015 misalnya, saya dilaporkan oleh salah seorang karyawan transfusion milik Hairul Tanjung bernama Johan Khan. Saya ketika itu menulis di FB saya, Allah bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hip Hop, Blues. Entah jin apa yang lewat di kepalanya, Johan Khan menganggap kalimat Allah bukan orang Arab itu menghina Allah. Loh dimana menghinanya? Kan saya bilang Allah bukan orang. Kok malah dianggap menghina? Apa Johan Khan justru percaya Allah adalah orang Arab? Saya memang sempat jadi tersangka gara-gara pengaduan Johan tersebut. Tapi lantas di SP3 oleh polisi karena para saksi ahli yang dimintai keterangan oleh polisi menganggap tidak ada penghinaan Allah dalam kalimat tersebut. Johan kemudian tidak terima. Mereka memperadilankan SP3 polisi sehingga pengadilan Jaksel akhirnya memutuskan kasus saya harus dihidupkan kembali. Sampai sekarang sih kasus ini masih mengambang. Kasus-kasus saya yang lain pun sama absurdnya. Pada Desember 2017, saya dilaporkan gara-gara memposting foto Rizik Sihab berbaju Sinterklas. Salah seorang murid Rizik bernama Ratih Puspan Nusanti menuduh saya menghina gurunya itu. Saya diperiksa polisi. Tapi tentu saja kasus itu tidak ditindaklah cuti karena di atas foto Rizik itu saya sudah tambahkan teks. Ini hoax ya. Lagi pula masa mengenakan baju Sinterklas dianggap penghinaan. Pada April 2018, saya dilaporkan FPI karena di FB saya menulis, Polri harus menunjukkan kepada publik bahwa FPI bukan anjing binaan mereka. FPI bilang mereka terhina. Aneh. Saya kan tidak bilang FPI adalah anjing binaan polisi. Dan kata anjing binaan itu saya gunakan gara-gara kontroversi yang diakibatkan ada bocoran Wikileaks yang mengatakan bahwa yang membentuk FPI adalah kepolisian Indonesia. Di Wikileaks dikatakan FPI adalah attack dog kepolisian untuk melawan kelompok-kelompok sipil. Jadi saya bilang waktu itu, bila polisi tidak ingin dianggap sebagai majikan FPI, polisi harus menunjukkan bahwa FPI memang bukan anjing binaan polisi. Itu konteksnya. Pada kasus lain lagi, pada April 2018 saya dilaporkan atas dugaan penyebaran kebencian dan penodaan agama karena saya menulis di FB saya, azan tidak suci. Azan itu cuma panggilan untuk sholat. Sering tidak merdu. Jadi biasa-biasa saja lah. Itu tulisan saya. Nah pelaporan ini juga mengada-ada. Azan itu kan memang bukan perintah Tuhan. Saya justru mempertanyakan kedalaman pengetahuan agama sipilapor karena kok bisa-bisanya menganggap azan adalah sesuatu yang suci. Lalu pada Januari 2018 saya dilaporkan majelis taklim Nahdlatul Fatah karena postingan FB saya dianggap menghina agama. Padahal di postingan itu saya mengingatkan pembaca bahwa tidak semua hadis layak dijadikan hukum. Ada banyak hadis yang sebenarnya palsu dibuat-buat atau tidak jelas konteksnya. Saya menggunakan contoh hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam minum kencing unta. Padahal jelas-jelas WHO sendiri memperingatkan minum kencing unta itu berisiko membahayakan kesehatan. Jadi itu konteksnya. Kemudian pada Januari 2018 saya dilaporkan ke Ordinator Laporan Bela Islam atau KORLABI. Saya dituduh menghina Rizik Sihab karena saya menyebutnya Banci Kaleng. Saya tidak merasa bersalah karena menurut saya Rizik itu memang pengecut karena melarikan diri dari Indonesia ketika hendak diperiksa polisi. Tapi kasus ini agaknya tidak ditindaklanjuti karena pihak pelapornya seharusnya adalah Rizik sendiri. Padahal Rizik sedang ada di Arab. Dalam kasus berikutnya, KORLABI melaporkan saya karena saya menulis begini. Islam jelas bukan agama teror. Yang bikin Islam nampak sebagai ajaran teror adalah ajaran dan perilaku orang-orang seperti Rizik Sihab and the Gang. Menurut tuduhan KORLABI, saya menyebarkan kebencian. Tentu saja lagi-lagi kasus ini tidak ditindaklanjuti karena saya justru sedang menyatakan bahwa Islam bukan agama teror. Yang saya kritik adalah perilaku Rizik. Dan lagi-lagi kalau ada yang melaporkan, ya harusnya Rizik sendiri. Kasus lain di akhir 2019 adalah pelaporan tentang posting saya yang memuat gambar Anies Baswedan seolah-olah Joker. Fahira Idris melaporkan saya karena dia menuduh saya mengubah gambar asli Anies sehingga mirip Joker. Ini juga tuduhan mengada-ada. Karena saya cuma mengupload sebuah meme yang dibuat orang lain. Bukan saya yang mengubah gambar itu. Mudah-mudahan sih kasus ini juga gugur dengan sendirinya. Jadi bisa terlihat para pelapor saya itu terkesan membabi buta ingin memenjarakan saya. Padahal kasus-kasus yang mereka miliki sangat lemah. Dan jangan salah ada dua kali laporan yang saya ajukan ke polisi juga ditolak. Pertama saya melaporkan Prabowo Subianto. Kedua, Fahira Idris. Di kedua kasus polisi menolak laporan saya atas dasar kurang bukti. Jadi saya rasa polisi objektif dan adil kok. FP itu memang ada-ada saja. Mereka hanya ingin membuat hidup saya susah karena saya berani secara terbuka mengecam mereka. Mereka ingin saya bungkam. Mereka mengedepankan otot, bukan otak. Tapi mereka akan kecewa. Karena saya percaya Allah senantiasa akan melindungi mereka yang menegakkan kebenaran. Mari bersama berjuang dengan menggunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.